oke teman-teman welcome back to my channel kembali di channel youtube salesmagic rajanya jualan nah di video kali ini saya ingin membuat video ya sesuai request terbanyak dari teman-teman semuanya cara mencari distributor atau supplier pertama supplier pemasar pertama sebuah produk ya nah sebenarnya saya sudah pernah membuat video ini ya teman-teman di awal-awal saya membuat konten youtube salesmagic ini nah tapi disini saya ingin membuat ulang lagi ya dan saya akan perjelas ya saya akan menjelaskan secara lebih detail ya jadi bagi teman-teman yang sudah request silahkan bisa ditonton video ini dan bagi teman-teman juga yang kebetulan sedang mencari ini suppliernya dimana ya ini distributornya dimana ya ya kalian tonton video ini sampai selesai saya ajarin caranya supaya bisa mencari suppliernya ya jadi kini teman-teman kenapa orang itu berlomba mencari channel ya supplier sebuah produk apa keuntungannya ya apa keuntungan kalau kita itu bisa belanja ke pabrik langsung ke distributor keuntungan pertamanya yang sangat jelas adalah harganya yang kita dapatkan itu murah ya kita akan mendapatkan harga pabrik atau harga SSO ya special outlet nah tentunya dengan kita mendapatkan harga yang murah kita bisa menjual produk bisa bersaing di pasaran dan kita juga bisa mendapatkan banyak keuntungan ya kita mendapatkan harga modal yang lebih murah kita jual di harga pasaran otomatis keuntungan kita lebih banyak oke gak usah banyak bahasa bahasi lagi ya teman-teman kita mulai yang pertama ya jadi kalau misalnya kalian ingin mencari distributor atau supplier tangan pertama sebuah produk yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian pahami detail produknya itu apa misalnya saya ingin mencari distributor data genwas gimana caranya nah jadi gini teman-teman detergen itu mereknya banyak banget kalian mau cari yang mana detergen yang wings food atau yang KAO atau yang jesuan atau yang mana ya itu banyak banget teman-teman soalnya memang di dunia retail itu banyak sekali brand-brand besar ya teman-teman dan masing-masing brand tersebut itu memang punya produk yang apa ya yang bisa dibilang itu sama ada beberapa yang sama kita kasih contoh seperti ini misalnya mas saya itu mau cari produk multo ya nah multo kan punyanya unilever ya nah kalau wings food ya itu kayak daya itu kan punyanya wings food jadi kita harus detail kita mau cari produk apa ya dia harus gamblang saya mau cari supplier detergen yang merek daya nah nanti ketemu tuh teman-teman ya daya itu nama brandnya itu wings food ya jadi nanti kita bisa cari di kota kita itu kantor wings food ya misalnya kalian tinggal di Yogyakarta misalnya kantor wings food Yogyakarta ya udah ketemu itu distributornya disitu teman-teman ya itu cara yang paling gampang ya kita pahami kita mau cari produk apa dan setiap produk itu ada nama brandnya ya nanti kita tinggal searching aja ya teman-teman misalnya oh ternyata Molto itu nama brandnya itu Unilever nah kita langsung bisa searching aja kita tinggal dimana misalnya di Semarang misalnya kantor Unilever Semarang itu udah muncul teman-teman ya jadi itu adalah cara yang paling gampang jadi bagi teman-teman yang berada di luar kota luar kolo sekalipun bisa menggunakan metode ini teman-teman ya bisa menggunakan metode ini untuk mencari supplier atau distributor pertama itu cara pertama terus cara keduanya gini teman-teman kalau misalnya kalian mau mencari misalnya supplier produk kopi misalnya ya nah itu caranya gampang teman-teman cara yang kedua adalah kita bisa datang ke grocer atau ke pasar jadi kalau misalnya kalian misalnya saya ingin mencari produk kopi abis susu misalnya nah kalian tinggal nge-temp di grocer ya atau di pasar-pasar ya nah ini yang bagi yang belum tahu grocer itu toko besar ya atau tempat untuk kulaan toko-toko kecil warung-warung kecil itu namanya grocer atauagen ya nah itu kalian bisa datang aja teman-teman kalian bisa stay di situ ya nanti setiap hari ya itu ada beberapa mobil-mobil pickup mobil-mobil besar ya itu yang ada apa ya ada logonya ya biasanya kalau kopi abis susu ada tulisannya abis susu ya ya itu kalian bisa membeli produk lewat sales grocery tersebut teman-teman tapi memang gini untuk bernegosiasi dengan sales grocerynya itu juga gak gampang ya tapi disini saya istilahnya itu itu langkah awalnya ya kalian bisa tanyakan mas ini kalau misalnya kantornya dimana mas lah mau apa mas saya mau beli produk tapi banyak mas cara mana mau buka grocery kalian bisa bilang seperti itu aja teman-teman yang penting kalian udah tahu gimana alamatnya ya dan nanti kalau misalnya kalian dateng kalian bisa misalnya ingin bener-bener membeli produk dalam jumlah banyak itu bisa dikasih harga grocery meskipun kalian gak punya grocery ya jadi bilang aja saya pengen jadi trader buat jual kelilingan lagi bisa gak kira-kira gitu nah terus apa ya selain itu ada cara yang ketiga dan cara ketiga ini menurut saya lebih apa ya lebih efektif jadi kamu misalnya cari kopi merk ABC Susu nih kamu dateng ke warung misalnya kamu tanya sama pemilik warung mas ini belinya kulanya di grocery atau ada sales kesini nah kalau misalnya pemilik toko jawabnya ini belinya di grocery berarti itu gak jadi nah kalau misalnya ini biasanya ada sales yang dateng nah kalian tanya sama pemilik toko mas ini kalau misalnya sales motorisnya itu datengnya setiap hari apa misalnya hari Rabu mau ngapain mas bilang aja saya mau ngamar kerja di kantor kopi ABC mau jadi sales itu ya teman-teman nah kalian nanti bisa ngobrol tuh sama si sales resmi dari brand ABC Muka ya atau produk apa ya yang kalian cari misalnya jadi itu cara supaya kalian itu bisa dapat relasi atau link buat kalian belanja dengan harga murah seperti itu jadi gini teman-teman kalau kalian ke grocery itu ketemu sama sales grocery kalau kalian ke warung ke toko kecil itu kan ketemunya sama sales motoris tapi pastikan ya yang sales resminya ya ini 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 jenis dengan freelance atau sales resminya mas kalau sales resminya saya mau beli mas dikasih harga berapa mau saya jual keliling lagi atau mau saya jual di toko saya seperti itu ya teman-teman itu adalah apa ya cara-cara untuk mendapatkan kontak distributor ya atau ada cara yang keempat teman-teman dan cara yang keempat ini sebenarnya cukup gampang banget ya cara yang keempat ini kalian tinggal searching di postingan-postingan di instagram di facebook dan di social media lainnya misalnya kalian udah ketemu nih saya mau nyari produk kopi kopi dari Mayura misalnya nah kalian searching aja lawangan kerja Mayura misalnya di Magelang atau di Yogyakarta sesuai tempat domisili teman-teman tinggal nah nanti kalau misalnya muncul ya itu disitu ada alamatnya jelas teman-teman ya alamatnya jelas nomor HPnya jelas ya kalian bisa datang aja atau bisa menghubungi nomor yang tertera di postingan lawangan kerja itu teman-teman ya itu supplier pertama seperti itu ya jadi itu adalah video-video tutorial bagaimana cara kita bisa menemukan distributor atau supplier yang pertama sebuah produk ya kalau misalnya kalian punya strategi lain atau cara lain bisa tulis di kolom komentar di bawah ini dan jika kalian rasa video ini bermanfaat ya kalian bisa share ke teman-teman kalian ya supaya teman-teman kalian juga tahu bagaimana cara mencari supplier atau distributor tangan pertama nah ada pertanyaan gini mas kalau nyarinya di online worth it enggak? ya sebenarnya worth it worth aja teman-teman ya tapi gini kalau kita nyari di online itu harganya pasti lebih mahal kalau dalam dunia retail ya kenapa saya bilang seperti itu ya karena memang kalau seller berjualan di marketplace itu terkena yang namanya biaya layanan ya biaya potongan layanan belum lagi nanti kalau kita mengaktifkan gratis ongkir otomatis kita juga kena biaya potongan ongkir juga teman-teman ya dan enggak mungkin yang namanya orang jualan itu cari rugi kan enggak mungkin ya jadi misalnya harga kopi misalnya kalau di supplier misalnya 10.000 nah misalnya supplier itu menjual di marketplace harganya bisa 12.000 atau 11.500 why mengapa? ya karena mereka juga kalau misalnya dijual 10.000 mereka rugi karena mereka menanggung biaya layanan aplikasinya teman-teman ya jadi seperti itu ya jadi kalau misalnya video ini bermanfaat sekali lagi bantu share dan dibantu subscribe bagi yang belum subscribe tahun 2024 mumpung masih awal bantu saya mencapai target saya di 100.000 subscriber supaya tempat youtube channel youtube ini bisa menjadi wadah untuk para seller-seller di seluruh Indonesia ya terima kasih see you next time sampai bersumpa di video selanjutnya silahkan bisa tinggalkan komentar untuk video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati